PT TASPEN menyerahkan santunan ke ahli waris korban kecelakaan helikopter milik Basarnas yang jatuh di Gunung Buta, Desa Canggal, Candiroto, Kabupaten Temanggung pada minggu 2 Juli. Empat dari delapan korban meninggal dunia merupakan anggota Basarnas dan peserta aparatur sipil negara atau ASM. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Direktur Perencanaan Pengembangan Bisnis dan TI TASPEN, Faisal Rahman, serta Kepala Basarnas Kantor Sars Semarang Agus Eriyono menyerahkan santunan kepada para ahli waris korban. Ganjar Pranowo menyatakan mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan teman, kawan-kawan, ayah, dan saudara yang dicintai. Ia ikut senang karena keluarga khususnya anak-anak korban mendapat jaminan beasiswa sampai S1. Yang pertama karena kawan-kawan ini PNS, maka saya terima kasih sama TASPEN yang bergerak cukup cepat. Yang pertama dia punya hak atas kecelakaan, atas tabungan yang sudah diberikan karena terjadinya kecelakaan ini. Dan yang kemudian ini bisa diberikan juga dengan cepat dan sekali kejaminan terhadap keluarga dan anaknya sampai dengan beasiswa S1. Sementara Faisal Rahman menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga yang mengalami musibah tersebut. Ahli waris dari empat korban yang tewas yang merupakan ASN Basarnas Kantor Saras Marang berhak mendapatkan manfaat THT yang terdiri dari asuransi duikuna dan asuransi kematian dan manfaat JKK yaitu santunan kematian, uang duka tewas, biaya pemakaman, dan beasiswa. Keempatnya merupakan ahli waris dari Almarhum Maulana Effendi, Almarhum Catur Bambang Sulistio, Almarhum Nyoto Purwanto, dan Almarhum Budi Restianto. Tasman punya kewajiban untuk mendatangi. Pertama adalah mengucapkan duka cita. Kedua, mengurusin segala kelembapan dokumen yang berkaitan dengan kelimian masyarakat. Penyerahan santunan tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Ahli waris anggota Basarnas Kantor Saras Marang yang menerima JKK dan THT yaitu Budi Restianto sebesar 242 juta rupiah, Nyoto Purwanto sebesar 253 juta rupiah, Catur Bambang Sulistio sebesar 260 juta rupiah, dan Maulana Afandi sebesar 189 juta rupiah. Dari Semarang, Kutu Tami Luhur, Suara Merdeka.TV Sampai jumpa di video selanjutnya.